Sampai jumpa di video selanjutnya Postingan kedua tokoh itu tersebar luas Mereka optimis sepak bola Indonesia bakal maju di tangan Erick dan Ratu Tisa Tagar Erick Thohir dan Ratu Tisa pun trending di Twitter Dukungan pun mengalir, salah satunya dari bos persi Bandung Teddy Cahyono Teddy mendukung Erick Thohir menjadi ketua mem-PSSI periode 2023-2027 Dalam Kongres Luar Biasa PSSI yang akan digelar pada 16 Februari 2023 Apalagi jika dibandingkan dengan Ratu Tisa mantan sekretaris PSSI Dukungan bos persi Bandung kepada Erick Thohir memang sangat wajar Apalagi Erick Thohir bukan sosok asing bagi Maung Bandung Selama 8 tahun Erick Thohir pernah berada di belakang layar persip Pak Erick sejak 2011 sudah bergabung dengan persip dan kontribusi sangat besar Sampai pada tahun 2019 Jadi kita dukung Pak Erick karena kami percaya Pak Erick bisa membenahi semua persoalan sepak bola Indonesia Kata Teddy Hal senada dikemukakan Presiden Klub Persikabus 1973 Di model Piro Wirja Soekarto Kita dukung Pak Erick dan Ratu Tisa pimpin PSSI Katanya kepada wartawan Seperti diketahui Erick Thohir telah menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon ketua PSSI ke kantor PSSI GBK Arena Pada akad 15 Januari 2023 Erick mengklaim telah meraih dukungan 60 voters untuk maju sebagai ketua PSSI yang baru Dalam memberselang Ratu Tisa juga menyerahkan formulir pendaftaran sebagai wakil ketua umum PSSI Ratu Tisa yang juga mencintai sepak bola Kita dari Persikabus mengusulkan Pak Erick Thohir sebagai ketum dan waketumnya Mbak Tisa Kita tahu track record dia secara prestasi di sepak bola juga baik Dia ketika jadi sekjen memberikan dobrakan baru juga Kata bimu di Hotel Sultan Jakarta Tisa sebelumnya mengundurkan diri dari posisi sekjen PSSI pada 2020 lalu Yang mengungkapkan keputusan untuk kembali menceburkan diri ke sepak bola Indonesia adalah Sebagai wujud kecintaannya terhadap sepak bola Sementara itu Erick Thohir memiliki rekam jejak panjang di dunia olahraga termasuk sepak bola Ratu Tisa adalah mantan sekretaris cintral PSSI Ratu Tisa mencalonkan diri Sebagai wakil ketua umum PSSI periode 2023-2027 Dia pun terlihat mengembalikan berkas pendaftaran ke GBK Arena Jakarta Minggu 15 Januari 2023 siang waktu Indonesia Barat Punya Elkan Bagat Ipe Wichstone rekrut pemain berdarah Indonesia Setelah sudah memiliki Elkan Bagat Globe League One Ipe Wichstone mendatangkan pemain keturunan Indonesia yakni Massimo Longo Ipe Wichstone mengumumkan Massimo Longo sebagai pemain baru pada 5 Januari 2023 Pemain berposisi sebagai gelandang itu dikontrak dengan durasi 6 bulan Massimo Longo bersatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Middelberg berakhir Karena itu, ia akan menghabiskan sisa musim 2022-2023 bersama Ipe Wichstone Massimo Longo adalah pemain tim Nas Australia dan memiliki 43 caps Gelandang 30 tahun itu menjadi bagian tim Nas Australia untuk Piala Dunia 2014 dan 2018 Sebelumnya, Massimo Longo tidak asing lagi bagi Ipe Wichstone Pasalnya, ia pernah memperkuat Ipe Wichstone dengan status pinjaman dari Tottenham Hotspur pada 2012 Sudah sekitar 10 tahun sejak saya berada di sini sebelumnya dan senang bisa kembali, kata Massimo Saya ingin berada di tim yang bekerja dengan baik dan saya pikir ini adalah kesempatan yang baik di sini Saya senang bisa menyelesaikan kesepakatan dan sekarang saya fokus untuk membantu tim mendapatkan promosi Ujarnya, pelatih Ipe Wichstone kira-kan Makena menilai dengan hadirnya Massimo Longo akan menambah kekuatan di lini tengah Massimo adalah gelandang ulung dengan banyak pengalaman di klub dan sepak bola internasional Kata kira-kan Makena, dia adalah pemain yang serba bisa dan cerdas yang memperkuat opsi kami untuk paru kedua musim ini Pengalaman profesionalisme-nya juga akan menjadi tambahan penting di ruang ganti kami, ujarnya Dengan hadirnya Massimo, maka Ipe Wichstone memiliki dua pemain keturunan Indonesia Sebelumnya, mereka sudah memiliki Alkan Bagat yang akhirnya memilih menjadi warga negara Indonesia Alkan Bagat memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu, sementara ayahnya orang Inggris Akan tetapi, saat ini Alkan Bagat tengah menjalani peminjaman ke klub Ligue 2 gilengam FC Kontrak Alkan Bagat dengan Ipe Wichstone berakhir hingga Juni 2023 Ayah Massimo Longo berasal dari Italia bernama Maringo Longo Akan tetapi, Massimo Longo lahir dan besar di Australia, tak heran jika ia membela Sukors Dengan hadirnya Massimo, maka Ipe Wichstone memiliki dua pemain keturunan Indonesia Sebelumnya, mereka sudah memiliki Alkan Bagat yang akhirnya memilih menjadi warga negara Indonesia